Yo, what's up guys? Balik lagi, benar-benar kita update di game Minecraft Dan kali ini, gue akan nge-review sebuah shader lagi teman-teman Dan shader kali ini tuh lumayan bagus ya Karena support untuk Minecraft official teman-teman Atau Minecraft non-patch ya Dan tentunya shader ini tuh juga bisa digunakan untuk Minecraft patch juga Dan seperti apakah untuk shader kali ini Dan sebelum lanjut ke videonya, boleh dong buat kalian untuk like video ini Like sebanyak-banyaknya kalau bisa Dan seperti biasa teman-teman, gak usah banyak bahasa bahasi Langsung saja kita review untuk shadernya cuy Let's go Dan ini dia teman-teman untuk shader yang akan kita review kali ini adalah Bumbly Graphic B1.3 teman-teman Yang versi movement plan ya teman-teman disini Nah sebenarnya itu untuk Bumbly Graphic B1.3 itu ada dua versi ya teman-teman Yaitu versi movement plan dan juga default Untuk movement plan nya ya kalian udah tau lah ya Dari kata movement plan jadi ada tumbuhan yang bergerak-gerak gitu teman-teman ya Dan untuk default nya sudah pasti yang tumbuhannya itu tidak bergerak teman-teman Dan langsung saja kita coba untuk shader Bumbly Graphic B1.3 ini teman-teman ya Kalian bisa lihat disini untuk pencahayaannya itu bagus banget Terus untuk shader-shader plan nya itu mantep banget kayak versi Minecraft biasa teman-teman ya Tapi buat pengguna di base kentang ini pasti suka sih sama shader yang kayak gini Karena emang bagus teman-teman ya Kalian bisa lihat untuk kaputnya itu tipis-tipis manja gitu Jadi kesannya itu makin realistis gitu teman-teman ya Tuh kalian bisa lihat bagus banget teman-teman ya Untuk shader nya dan untuk awan nya sih paling buat gua terpukau gitu ya bray Ya keren banget untuk di awan nya dan untuk matahari nya itu bulet seperti biasa teman-teman Realistisnya kelihatan banget Terus untuk di bagian air itu lumayan jernih ya teman-teman Meskipun itu dalam banget sih lumayan kelihatan juga Kita akan coba masuk ke dalam air Oke untuk di dalam air itu seperti ini teman-teman ya Butuh sedikit penyesuaian agar kita itu bisa beradaptasi di dalam air teman-teman Ya kayak di relive lah ya teman-teman ya Seperti itu ya Ini lumayan bagus teman-teman untuk di bagian airnya Lumayan jernih gua suka banget Dan untuk warna airnya itu juga bagus ya teman-teman disini ya Kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk pencahayaan Dan juga tentunya awan yang sangat the best ini ya Bagus sih teman-teman untuk awan Oke kita akan coba untuk di malam hari teman-teman ya Seperti apa sekaligus kita akan mengecek untuk pencahayaan di malam hari teman-teman ya Oke teman-teman inilah tampilan ketika menjelang malam hari ya teman-teman Kalian bisa lihat seperti ini ya untuk shader Bombay Graphic ya teman-teman Wih udah mulai muncul bintang-bintang di angkasa teman-teman ya Dan disini gua itu menggunakan kecerahan atau brightness itu di angka 100 Kita coba turunin di angka 50 ya karena default Minecraft kan 50 ya teman-teman Jadi seperti ini teman-teman Kalau malam makin keren ya teman-teman Awalnya itu dihiasi oleh bintang-bintang malam Jadi lumayan bagus untuk bulannya itu belum kelihatan ya Nanti setelah naik agak tinggi kita akan coba lihat teman-teman ya Bagaimanakah tampilan dari bulannya teman-teman Oke untuk bulannya itu sepertinya menggunakan bulan asli ya teman-teman Keren banget teman-teman ya untuk bulannya Kayak bener-bener bulan yang ada di dunia kita gitu teman-teman Sepertinya ini adalah bulan convertan ya Jadi bagus teman-teman ya Kalau seperti ini ya untuk di malam hari juga nggak terlalu gelap Ya lumayanlah teman-teman ya untuk bumi grafik ini Kita akan coba untuk pencahayaan seperti apa ya Oke teman-teman ini dia untuk pencahayaan dari torch ya Kalian bisa lihat Lebih bagus daripada Minecraft original ya tentunya Meskipun perbedaannya itu nggak terlalu jauh teman-teman ya Dengan versi Minecraft original Dan ini lebih bagus sih menurutku untuk pencahayaannya ya Lebih natural gitu teman-teman Nah itu ngapain kura-kura bisa sampai atas itu ya Waduh aneh banget Terus untuk lantern itu seperti ini teman-teman ya pencahayaannya Lumayan bagus teman-teman ya Ya keren lah teman-teman ya Lalu untuk si lantern seperti ini teman-teman pencahayaannya Boleh sih boleh-boleh untuk header bumbly ini keren Lalu ada glowstone seperti ini Lumayan 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 boleh boleh-boleh Terus redstone lamp seperti ini Oke Bagus ya untuk pencahayaannya Meskipun perbedaan dengan vanilla minecraft itu tidak terlalu jauh Tapi ini sudah bagus teman-teman Kita akan coba untuk pencahayaan ketika hujan Sekaligus di malam hari teman-teman ya Seperti apa Dan untuk hujannya itu seperti ini teman-teman ya Lumayan bagus ya menurutku Meskipun ini sama banget dengan vanilla minecraft Karena ada awannya itu jadi beda gitu teman-teman ya Kesannya ya Wih keren banget teman-teman ya Menurutku Menurutku sih Kalau menurut kalian gak tau aku teman-teman ya Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Untuk pendapat kalian Oke Kurang lebih seperti ini teman-teman Untuk hujan di malam hari Kita akan coba di pagi hari ya Seperti apa untuk hujannya Oke untuk hujan di malam hari itu Seperti ini teman-teman ya Untuk kabutnya itu lumayan tebal ya Ketika hujan ya Meskipun gak terlalu tebal Tipis-tipis gitu teman-teman ya Tapi lebih tebal dari Pada yang gak hujan teman-teman Ya Seperti itu lah ya guys ya Oke selanjutnya kita akan pergi ke nether teman-teman ya Untuk melihat tampilan dari shader ini teman-teman Oke kita bikin portalnya terlebih dahulu ya teman-teman Nah udah jadi teman-teman Mari kita masuk ke portalnya guys Let's go Bubli Graphic Building Rain Oke teman-teman Dan inilah tampilan ketika di nether ya Menggunakan Bubli Graphic teman-teman Ini sih lumayan keren ya Kaputnya itu makin tebal teman-teman disini ya Kalian bisa lihat seperti ini Dan untuk lavanya itu seperti ini teman-teman ya Cahayaannya Nah seperti ini ya tampilan ketika menggunakan Bubli shader teman-teman Tapi disini makin lebih terang ya Kayak dari atas tadi teman-teman ya Untuk kabutnya Disini jauh lebih clean gitu teman-teman Tanpa kabut ya Tapi juga ada partikel-partikelnya juga ini Buat teman-teman Saranku kalau Ke nether itu Yang defense-nya masih Kurang kuat ya Saran gue pakai itu teman-teman No partikel teman-teman ya Biar Titik-titik yang Disini tuh menghilang Tapi realistik Dari nethernya nanti kurang Kurang sangar gitu nanti teman-teman ya Ya kurang lebih seperti itu teman-teman Di nether ya Kalian bisa cobain sendiri dan Cobain juga menjelajah ke nether dengan Bubli Bubli grafik Ya itu Namanya agak libit ya teman-teman Oke selanjutnya kita akan pergi ke The end teman-teman Menggunakan shader Bubli ya Bagaimana kah tampilannya teman-teman Mari kita bikin Portalnya terlebih dahulu teman-teman Disini udah gue sediain juga Untuk bahan-bahannya Oke disini untuk Suaranya itu lumayan click ya Bam Langsung kita masuk ke The end Oke untuk The end itu Seperti ini teman-teman ya Tampilan Itu untuk kenapa Sampai tembus ke bawah coba Untuk Di yang Dari penyangga And crystal Oke seperti ini teman-teman ya Untuk The end Lumayan bagus Kita lempar terlebih dahulu 1, 2, 3 Oke Kita mendarat dengan aman Jadi The end itu seperti ini Teman-teman ya Tampilannya kalian bisa lihat Standar vanilla sih Menurutku ini ya Teman-teman Untuk Di beli ya Untuk di D.N Ya sama Persis sama di vanila teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Untuk di D.N Gak usah lama-lama ya Review-nya Karena di D.N Ini doang teman-teman Camada naga Dan Sudah itu saja teman-teman Dan kurang lebih untuk Shader boombli itu Seperti ini teman-teman ya Menurut kalian gimana Untuk boombli grafik ini teman-teman Bagus gak Menurutku sih bagus ya teman-teman ya Karena Yang pertama itu Gak terlalu berat juga Ya tentunya itu pasti support Buat HP kentang Seperti punya kita-kita ini teman-teman ya Dan kurang lebih seperti itu Untuk boombli grafik Buat kalian yang suka dengan Boombli grafik ini Bisa Tinggalkan like Subscribe Comment Dan share ke teman-teman kalian Biar apa Biar yang pakai shader ini tuh Makin banyak teman-teman ya Dan Buat teman-teman bisa request Untuk next selanjutnya Kita review shader apalagi Dan Dan kurang lebih seperti itu Gue pamit berduh diri Kita ketemu lagi Di review shader selanjutnya Bye-bye Di belakang banyak ya Tuh Tukup ya Terima kasih telah menonton